Hasil Race Moto2 Portugal 2022 dimenangkan oleh pembalap tim Ital Trans Racing, Jue Roberts, pada minggu 24 April 2022 malam. Sementara dua pembalap Pertamina Mandalika SAG Racing Team, Boben Sneijder dan Gabriel Rodrigo, sukses finis di peringkat ke-10 besar. Diuntungkan insiden kecelakaan parah, dua pembalap Mandalika SAG Racing Team finish 10 besar. Dua pembalap Pertamina Mandalika SAG Racing Team sukses menembus 10 besar berkat keuntungan kecelakaan maut yang menimpa sejumlah pembalap. Belapan lantas diulang dengan posisi dua rider pertama Mandalika SAG Racing Team yang berada sedikit agak di depan. Ben Sneijder tercatat sukses mengakhiri balapan Pertoto Portugal 2022 di urutan ke-8. Sementara rekan setimnya, Reed Rodrigo sukses finis di urutan posisi 9. Pada balapan yang dihelat di sirkuit Elgraf Portima itu, Ben Sneijder dan Reed Rodrigo sejatinya tidak diuntungkan sejak awal balapan. Sebab kedua rider Pertamina Mandalika SAG Racing Team itu memulai dari posisi ke-22 dan ke-25. Kendati demikian, ada insiden parah yang melibatkan sejumlah pembalap di tengah balapan Pertoto Portugal 2022 berlangsung. Insiden yang membuat banyak pembalap kecelakaan di tikungan ke-2 di lap ke-9 itu lantas membuat bendera berah atau red flag berkibar. Balapan pun ditunda dan tak lama para pembalap memulai res lagi dari grid. Tercatat, 12 pembalap yang terlibat insiden mau di sirkuit Portimao itu pada akhirnya tidak bisa mengikuti balapan kembali. Untungnya, dua pembalap Pertamina SAG Racing Team itu tak terlibat insiden yang melibatkan 12 pembalap Moto2 tersebut. Alhasil, Ben Sneijder dan Reed Rodrigo diuntungkan karena berada di posisi yang jauh lebih baik saat start ke-2 di Moto2 Portugal 2022. Pada start ke-2 itu, Ben Sneijder menempati posisi ke-9, sementara Reed Rodrigo berada di urutan ke-14. Ketika balapan dimulai ulang, Jack Dixon yang berada di pole position secara mengejutkan justru terpelasat ketika sedang memimpin. Tentunya hal itu kembali menguntungkan dua pembalap Pertamina Mandali SAG Racing Team yang mengincar posisi yang lebih baik di balapan tersebut. Ketika balapan tinggal menyisakan dua lap lagi, Ben Sneijder berada di posisi ke-7, sementara Reed Rodrigo manusuk ke peringkat ke-9. Sayangnya, di lap terakhir Ben Sneijder berhasil disalib dan harus puas mengakhiri Moto2 Portugal 2022 di urutan ke-8, sementara Reed Rodrigo menyelesaikan balapan di posisi ke-10. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!